Assalamualaikum John Selamat berjumpa maning John Dengan kita John Youtube channel Berkah Auto John Seperti itu John Berkah Auto Jadi buat teman-teman pemakai mobil yang pengen ke NGK Lihat di Berkah Auto John Dari jalanan paling ujung Patokan bendera merah putih Merdeka John Oke John Hari ini kita akan upload lagi Beberapa unit mobil Ada Pacero Sedang keluhan biasa Lampu led DRL nya pada mati Sebelah sana pun sama Pacero Sedang ganti klakson Dan toak sirino Sebelum ke Pacero John Kita akan upload dulu Ini mobil terbaru Grand Fortuner GR Sport Nah GR Sport ini datang ke workshop kami Berkah Auto Pengen pasang beberapa aksesoris Di GR nya ya John Nah apa aja aksesoris ya John Kita akan list Kita akan noprek Satu persatu John Oke Untuk salah satunya GR Sport Kita pasangin di bagian Satu Dua Tiga empat Sembilan item John Jadi pemasangan outer handle Dari seal plate Semuanya itu Ada sekitar Sembilan item Seperti Yang tertera di Kertasnya ya Kita akan list Satu persatu John Outer handle Nah Outer handle Saya tak pakein itu Dengan produk Auto project John Seperti ini ya John Ada tulisan di Air Sport Bahannya Hitam dope Bukan glossy Hitam-hitam manis Lah ini John Hitam-hitam manis Tidak kasar Dan tidak mengkilat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu ada Seal plate Nah ini yang kedua Seal plate Seal plate kita pasangin Di bagian Belakang Seperti ini John Yang belakangnya Itu ada List chrome Ada tulisan Grand Fortuner Jadi Pasang seal plate ini Untuk Melindungi Pember Pada saat Kita akan Naik ke Naikkan barang Ke bagasi Supaya tidak lecet Untuk Pemasangan sangat mudah Pemasangannya Hanya main Double tip saja Plug in play Khusus Memang ini Untuk Mobil Fortuner Kalau mobil Fortuner Dipasangin Slipot 4 Zero Ya tidak masuk John Yang nomor 3 Yang nomor 3 Tutup bensin Nah tutup bensinnya Pasangin Pasangin Yang barang Brand Auto Project Disini ada Model Laba-laba Ada tulisannya Juga GR Sport Oke Nomor 4 Sil plate Samping LED Nah ini Yang nomor 4 Sil plate Samping Mungkin buat teman-teman Sudah pada tahu Tonton Mumpang Sebentar ya Nah ini John Sil plate Sampingnya Saya tak pakaiin Dengan brand Auto Project Sama Terus mereka Nyala Tulisan Fortuner Biru Muda Nyalanya itu Pada saat Kita buka pintu Ya Kalau ditutup Dia mati Tapi buat teman-teman Jangan salah John Itu ada Sil plate Yang biasa Dia full chrome Di bagian sampingnya Itu full chrome Kalau ini Yang barang Bagus Semuanya Barang bagus Tidak ada yang jelek Cuman Peminat Dari si Pemakai unit mobil ini Minta yang hitam Karena di bagian sampingnya itu Agak sedikit Lentur Tidak Ngerusak Ke bagian bodinya Sedangkan yang satu lagi Yang aluminium Mereka itu Akan sedikit kasar Tinggirannya Tidak lentur Akan ngerusak Ke bodi Kadang Lecet Karena kasar Bahan aluminium Ini kebetulan Pakai yang Bahan hitam Ada juga Satu lagi Yang bahannya Karbon Tinggal pilih aja John Nanti saya suka Sendiri John Di tengah-tengahnya Dia ada list chrome Stainless Hanya pinggirannya saja Dia hitam Plastik Oke Untuk bagian Seal plate Sudah Samping Sama belakang Tinggal Garnish Lampu Depan belakang Oke Garnish Garnish Seperti ini John Nah Ini Garnish 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 Yang depannya pun sama Kita tambahin lagi Garnish Yang hitam Dia supaya Kelihatan Pakai Ketapel Kuda Jadi seakan-akan itu Ada pakai Kacamatanya John Oke Biar gak terlalu lama Kita tinggal Cobain Klaxon Nah Mungkin buat Pemakai unit Ini Klaxonnya Bunyinya kan Biasa nih Sering-sering Gitu ya Saya sekarang Sudah tak update Menjadi Keong Supaya Kenceng Suaranya nih Coba ini Ya Oke tuh Lihat Dengar suaranya Dia model Keong Kayak mobil Mobil yang sekarang Seperti CRV Turbo Dan lain-lain Jadi kalau memang Bawaan si Fortuner sendiri Suaranya kecil Kalau ini Suaranya sudah Bunyi Tat Tat Kenceng Untuk Lakson Sudah Tinggal kita Cobain Lihat Barang Toing Nah Toing belakang Nah ini Toingnya nih Toing belakangnya Saya tak pakaiin Tipe Atau Model ARB Kecil-kecil Imut ya Tuh Lihat tuh ARB Oke Toing ARB Sudah Tinggal USB charger Nah Ini pengguna Mobil nih Biasanya pada saat Ngecas Engisinya itu lama Lemot lah Makanya Saya tak tambahin Fast charging Barang Auto project Juga nih John Seperti ini John Nah Itu pun Cara masangnya Sangat mudah Dan gampang Tinggal colok-colok Saja Di bagian Bawah Panel Itu Sudah ada Space Untuk Penggantian Fast charging Tinggal plug in Play saja John Tanpa Harus Merubah-merubah Kabel Oke Setelah Fast charging LED pintu Nah Ini LED pintu LED pintu LED pintu Saya tak ganti Yang warna Blue Ini John Hasilnya kan warna kuning Kita sesuaikan Sama silplit Supaya Nyalanya Biru Sesuai sama Singron Antara Yang di Silplit Sama bagian Door trim Oke LED pintu Sudah Karpet 7D Nah Ini Karpet 7D Sudah dipasang Sudah diganti Sama Keru semua Modelnya Plug and Play Juga Jadi Yang 7D Itu Model Karpet Dua lapis Ada Karpet Model Confort Di bawahnya Lagi Bahan Permanen Semi Kulit Berbentuk Wajik Untuk Pemasangannya Sangat Gampang Dan Mudah Presisi Tinggal Gelar Saja Sudah Terbentuk Dia Barangnya Juga Produk Produk Auto Project Ini Lihat John Oke 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 Sementara Ini Yang bisa Saya Upload Sekitar 12 3 4 5 Sekitar 10 Aksesoris Di Mobil DR Pemasangan 10 S 9 Sampai 10 Aksesoris Pemanis Mobil Di Dalam Fortuner JR Sendiri Mungkin Buat Teman-teman Yang Belum Like Comment And Subscribe Bantu-bantu Kita Like Comment Subscribe Untuk Kemajuan Channel Kami Yang Masih Pemula Yang Butuh Aksesoris Silahkan Langsung Kontakt Saja Di Nomor Di Bawah Ini Kita Buka Dari Jam 10 Sampai Jam 7 Malam Terima Kasih Salam Rahmat Dari Kita Kru Berka Auto Yang Daerah Jawa Juga Kita Ada Di Wilayah Wonosobo Langsung Kontang Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh